Intro Nama Citra Dewi sebagai bintang film melambung usai membintangi film Tiga Dara pada 1956 yang disutradarai Usmar Ismail. Di film drama musikal itu, Citra tampil sangat apik bersama Mika Wijaya dan Indriati Iskak. Citra berperan sebagai nunung. Film itu juga menampilkan bintang-bintang terkenal di masanya seperti Vivi Yong, Bambang Irawan, dan Rendra Karno. Aku keburu nafsu tadi. Citra lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 26 Januari 1934. Nama aslinya Roro Padma Dewi Citro Hadi Kusumo. Sebelum terkenal lewat Tiga Dara, Citra melakukan debutnya dalam film Tamu Agung pada 1955. Seperti film Tiga Dara, Tamu Agung juga disutradarai Usmar Ismail. Citra pertama kali memegang peranan utama dalam film juara 1960 pada 1956. Di samping film-film tadi, film Citra yang populer diantaranya Tiga Buronan pada 1957, Delapan Penjuru Angin pada 1957, Jumpa di Perjalanan pada 1961, Nyironggeng pada 1969, dan Bunga Ros dari Cikembang pada 1975. Citra sangat terkenal pada 1950-an dan 1960-an. Wajah cantiknya kerap muncul dalam sampul majalah hiburan kala itu. Akhir tahun 1950-an, ia pernah main sandiwara dalam pementasan yang diadakan Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI. Tahun 1950, ia menikah dengan letnan CPM R. Samaun. Dalam varia edisi 2 Desember 1959, ia mengakui pernikahannya itu berdasarkan paksaan dari ibunya. Akhirnya, pernikahan itu berakhir dengan perpisahan pada 1959. Ia lantas menjalin hubungan dengan seorang guru tari Bali bernama Wayan Suparta. Awal 1970-an, ia menjadi sutradara film-film yang diproduksi perusahaan filmnya sendiri, yakni Citra Dewi Film Produksien. Film-film yang disutradara Citra, yakni penunggang kuda dari Cimande, Dara-Dara, dan Bercinta Dalam Gelap pada 1971. Akan tetapi, karirnya di belakang layar tak semulus ketika ia menjadi pemain. Tahun 1979, ia meraih Piala Citra untuk pemeran pendukung wanita terbaik. Selama karirnya, Citra telah bermain dalam 80 judul film. Pedang Ulung tahun 1993 menjadi film terakhir Citra. Ia meninggal dunia di Tangerang, Banten pada 28 Oktober 2008. Pada Festival Film Indonesia 2021, namanya diabadikan sebagai nama penghargaan aktris terpavorit pilihan penonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!